selamat menikmati hari di pagi hari ya bunda-bunda pertama-tama tadi aku ngeberesin tempat tidur ya lanjut nge-nyapu-nyapu gitu ya rasanya enggak upno gitu ya kalau udah diberesin tempat tidurnya enggak disapuin kamarnya rasanya enggak bersih gitu nah ini aku matiin aja lampunya ya biar hemat gitu dan aku juga sapuin ya dari kamar kedua aku gitu ya dan aku juga mau sapa-sapa apa kabar semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu dan dimudahkan Riki ya nah itu anak aku suka ngegodain aku gitu ya suka nge-recokin kalau lagi bikin video gitu ya bunda-bunda dia suka ikutan nimrung gitu kadang dia enggak mau disut kadang dia dia muncul sendiri gitu ya bunda-bunda nah itu dia suka nge-recokin gitu ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih yang baru datang dan baru menemukan channel aku semoga terinfirasinya dan termotivasi dan bermanfaat ya bunda-bunda nah ini aku tadi sapu-sapu dari dapur gitu ya dan dari kamar juga ini sampahnya banyak banget gitu ya bunda-bunda ini sampah dari bikin layang-layangan gitu anak aku gitu ya bunda-bunda soalnya dia suka bikin layang-layang gitu ya bunda-bunda jadi balak banget kalau di rumah ya ini aktivitasnya pagi hari gitu anak aku belum berangkat sekolah ya bunda-bunda nah ini aku lanjut ya bunda-bunda aku sapu-sapunya ke depan rumah ya jangan sapok dengan kusen yang udah keropos gitu ya belum diganti-ganti gitu ya bunda-bunda nah ini aku lanjut ya bunda-bunda dengan mencuci piring gitu ya bunda-bunda sehabis sarapan gitu ya dicuci piringnya alhamdulillah oh iya bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah subscribe like, komen juga yang gak komen tapi nonton gitu ya aku ucapkan terima kasih semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda gitu ya bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan terima kasih juga yang udah share video aku gitu ya dan aku juga gericep aja ini videonya ya biar gak bosan ngeliatnya gitu ya bunda-bunda ini udah selesai aja aku cuci piringnya tinggal aku beresin aja ke tempatnya gitu ya ke rak piring jangan sapok ini rak piringku rendem banget gitu ya warna-warni gitu oh iya bunda-bunda lagi pernah ngapain nih pas nontonin video aku apa ada yang sama nih lagi beres-beres atau lagi cuci piring seperti aku atau lagi rebahan tulis di kolom komentar ya bunda-bunda aku udah beres nih beres-beres piringnya ya nanti rencananya aku setelah ini mau berangkat ke pengajian gitu ya bunda-bunda mau pengajian rutin ibu-ibu gitu ya bunda-bunda nah ini aku udah siap-siap gitu ya memakai kerudung tinggal berangkatnya aja nah ini gak aku rekodnya saat di majelisnya di majelis takrimnya gitu ya aku bersingkat aja ini aku udah ada di rumah aja aku lanjut masak ya kebiasaan rutinitas aku kalau udah pengajian selesai gitu aku langsung aja belanja belanja gitu dan belanjanya juga gak di rekod gitu ya bunda-bunda langsung masak aja ini hari ini aku menunya bikin tumis bayam gitu ya bunda-bunda oh iya bunda-bunda masak apa hari ini tulis di kolom komentar juga ya bunda-bunda nah ini aku udah beres ngerempes si bayamnya ya tinggal aku masukin aja sampahnya ini sisanya gitu ya bala banget nah ini aku juga udah nyiapin dan aku lagi miris-miris bawang merah bawang putih dan cabai rawit dan cabai merah nah ini aku tumis aja dan si bayamnya juga udah aku cuci gitu ya bunda-bunda ini aku aduk-aduk aja ya aku tumis si bumbunya ya bunda-bunda ini mudah banget gitu ya mungkin bunda-bunda udah pada jagung numis bayam gini ya masaknya simple gitu ya bunda-bunda tapi bergici dan enak juga gitu ya bunda-bunda nah ini rutinitas aku ya setiap paginya gitu ya gak jauh-jauh dari beres-beres dan masak-masak ya dan berulang gitu ya pekerjaannya bunda-bunda itulah kegiatan ibu rumah tangga ya bunda-bunda setiap harinya mudah-mudahan gak bosen nontonnya ya bunda-bunda nah ini aku aduk-aduk aja ya bunda-bunda si sayur tumisan bayamnya ya bunda-bunda ini aku campurin dengan baso aja gitu ya bunda-bunda biar ada variasinya gitu dan aku tambahin penyedap rasa biar sedap gitu nah ini udah matang aja si tumis bayamnya ya bunda-bunda nah ini aku masukkan ke mangkok aja nah itu disana ada kelor dan ada kencur gitu nanti aku disimpan aja gitu ya bunda-bunda itu untuk bumbu sebelah belum aku sempat aku bikinnya ya nah ini aku masukin aja semuanya si tumisan bayamnya ya ke mangkok ini udah selesai Alhamdulillah satu menu udah selesai nah ini aku lanjut ya bunda-bunda dengan menyimpan sayur bayamnya ke todung saji ya nah ini aku lanjut ya bunda-bunda bikin goreng pisang yang tadi ada di pinggir meja gitu ya sayang kalau gak dibikin cemilan gitu ya aku bikin cemilan pisang goreng aja ini mantap banget kayaknya ya bunda-bunda kalau udah makan nyemil gitu ya tambah kenyang aja gitu ya bunda-bunda ini ada sisa kemarin gitu ya pisang yang di matengin gitu sama suami aku yang ada di video kemarin-kemarin gitu ya bunda-bunda ini udah mateng aja aku bikin pisang goreng aja dan disebelahnya aku lagi ngegoreng ikan asin juga ya bunda-bunda itu ada ikan cucut gak aku potongin kecil-kecil aku potonginnya gede-gede aja nah ini aku juga mau tambahin ya si goreng pisangnya soalnya ini pisangnya masih ada gitu ya bunda-bunda aku habisin aja semuanya dan aku goreng aja ya bunda-bunda semuanya kalau udah ada cemiran gini tinggal dimakan aja gitu ya mau dibagiin gitu nah maaf ya jika ada suara-suara gitu itu anak aku gitu ya batuk-batuk gitu nah ini aku dapingnya pagi hari gitu ya bunda-bunda ini anak aku udah beberapa hari ini sakit jadi aku uploadnya gitu gak konsisten gitu ya bunda-bunda kalau anak lagi sakit rasanya gak tenang gitu ya bunda-bunda dia badannya panas dan batuk-batuk gitu nah ini ikan asinnya udah mateng aja ya bunda-bunda ini aku angkat gitu ya bunda-bunda dan pisang gorengnya belum mateng gitu nah maaf ya anak aku lagi batuk udah 3 hari ini dia sakit yang gak sekolah gitu ya bunda-bunda ini videonya setok lama gitu ya bunda-bunda jadi anak-akak punya itu waktu masih sehat gitu ya bunda-bunda nah ini aku angkat aja si pisang gorengnya ini udah mateng semua aku kecilin juga ya ini konten masak itu harus fokus gitu ya bunda-bunda kalau gak fokus sama kamera sama masakan gitu ya bisa-bisa gosong gitu dan lupa di on-in gitu ya si kameranya nah ini aku masukin aja semua gitu ya bunda-bunda si adonannya ini udah hampir selesai tinggal satu gorengan lagi gitu ya bunda-bunda nah ini aku bikin pisang gorengnya lumayan banyak gitu ya mau aku bagiin sebagian gitu ya aku makan sebagian nah ini sambil nunggu mateng pisang gorengnya aku sambil beres-beres gitu ya bunda-bunda dan aku juga sambil ngeberesin si pisang gorengnya nah ini aku balikin aja si pisang gorengnya ya bunda-bunda biar gak kegosongan gitu oh ya bunda-bunda dan kong channel aku dengan cara subscribe like komen juga ya biar berkembang channel aku seperti channel bunda-bunda gitu ya bunda-bunda nah ini masakan aku udah mateng aja ada pisang goreng tumis bayam dan ikan asin demikian ya video dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati